Sanpeeng Taijilid 1 Prakata Penerbitan seri buku sastra negeri-negeri yang dinamakan secara tidak tepat dengan julukan dunia ketiga, itulah kebiasaan manusia yang buruk, cenderung mengotak-ngotakan manusia dan bangsa-bangsa, dan bukannya melihat bangsa-bangsa dunia adalah menyatu dalam satu umat manusia, telah lama kami pikirkan dan rencanakan di Yayasan Obor Indonesia. Bangsa-bangsa yang sedang berkembang di dunia sedikit banyak berada dalam situasi yang sama, dan menghadapi pengalaman-pengalaman dan berbagai tantangan yang juga diantaranya ada yang sama. Mereka sebagian terbesar adalah bekas negeri jajahan kekuasaan asing. Masyarakat mereka juga berada di taraf transisi, perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern dengan segala masalah dan keperihannya. Di banyak negeri demikian kedudukan wanita mengalami perubahan-perubahan mendasar, yang tidak saja berpengaruh terhadap wanita sendiri, tetapi juga pada pihak lelaki. Demikian pula banyak nilai tradisional mengalami perubahan, yang sering merupakan pengalaman traumatik terhadap banyak orang. Pembangunan ekonomi sendiri mendorong berbagai perubahan di banyak bidang penghidupan dan nilai-nilai perorangan dan masyarakat. Adalah penting artinya dan amat menarik bagi kita di Indonesia, yang juga dalam proses yang sama, untuk membaca pengalaman manusia di berbagai negeri lain yang sedang berkembang. Bagaimana reaksi dan jawaban mereka terhadap dampak dari berbagai hal baru yang berkembang dalam masyarakat mereka? Bagaimana mereka dapat mengatasi atau menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan dan masyarakat yang timbul? Perubahan-perubahan nilai yang terjadi? Sastra yang baik selalu merupakan cermin sebuah masyarakat. Sastra memang bukan tulisan sejarah dan juga tidak dapat dijadikan sumber penulisan sejarah. Akan tetapi sastrawan yang baik akan selalu berhasil melukiskan dan mencerminkan zaman dan masyarakatnya, serta manusia anggota masyarakatnya. Sastrawan yang baik akan dapat menampilkan pengalaman manusia dalam situasi dan kondisi yang berlaku dalam masyarakatnya. Membaca karya-karya sastra dari negeri yang sedang berkembang ini, kita di Indonesia, pasti akan menemukan banyak persamaan, meskipun tentu juga akan diketemukan berbagai reaksi dan jawaban yang berbeda, akibat dari latar belakang sejarah, kondisi dan situasi masyarakat, nilai-nilai masyarakat maupun perorangan, agama, dan sebagainya yang saling berbeda. Akan tetapi jika kita membuka pikiran dan hati kita membaca seri sastra dari negeri ini, maka kita akan mendapat pengalaman yang kaya sekali, pengalaman manusia yang hanya dapat kita timba dari sastra, dan yang tidak mungkin kita dapat dari buku-buku sejarah maupun penelitian masyarakat. Mungkin saja pengalaman itu dapat membawa kita pada pengertian yang lebih jelas dan jernih tentang apa yang terjadi dengan kita dalam masyarakat kita di Indonesia ini. Penerbit Yayasan obor Indonesia Kata pengantar Asa Tragedi terbesar San Pek Eng Tai bukanlah tragedi percintaan antara San Pek dan Eng Tai, melainkan tragedi pemutar balikan citranya, dari romantika emansipasi seorang perempuan menjadi kisah percintaan yang tragis, atau kisah pasangan abadi, atau kisah perempuan yang setia semata meta. San Pek Eng Tai adalah cerita rakyat dari Tiongkok yang mengisahkan suatu episode kehidupan seorang pemudi intelektual bernama Chiyok Eng Tai, disingkat, Eng Tai, dan seorang pemuda terpelajar bernama Nio San Pek, disingkat, San Pek, yang hidup di abad keempat masehi. Seperti lazimnya cerita-cerita rakyat, kisah ini adalah anonim dan mempunyai beberapa versi. Versi yang umum kenal adalah yang menampilkan citra yang telah terbalik itu. Sebagaimana anggapan umum dan saya juga, ia melukiskan hubungan percintaan antara Eng Tai dan San Pek yang berakhir dengan kematian mereka yang sangat menyedihkan. Ringkasan ceritanya adalah sebagai berikut. Eng Tai, yang menyamar sebagai seorang lelaki agar dapat bersekolah di rantau, ternyata jatuh cinta pada San Pek, teman sekolah dan bahkan teman sekamarnya di asrama. San Pek, yang pada mulanya menyayangi Eng Tai sebagai adik angkatnya yang dikenalnya sebagai seorang lelaki, membalas cinta Eng Tai ketika mengetahui bahwa Eng Tai sebenarnya lah seorang perempuan. Tetapi perjalanan cinta mereka tak dapat berlanjut hingga perkawinan karena orang tua Eng Tai telah menjodohkan anaknya itu dengan Mabun Chai, putra seorang pembesar yang kaya raya, dan memaksakan perkawinan itu. San Pek pun patah hati, jatuh sakit, lalu mati. Namun Eng Tai menolak perkawinan tersebut dan tetap setia pada San Pek. Maka dalam perjalanan menuju rumah mempelai lelaki, Mabun Chai, Eng Tai menziarahi kuburan San Pek. Di tengah-tengah ratap tangis dan pernyataan kesetiaan Eng Tai di hadapan kuburan San Pek, terjadilah keajaiban, kuburan itu mereka. Dan tanpa terdeng aling-aling lagi Eng Tai terjun ke dalamnya menyusul Seng kekasih. Belakangan dari kuburan mereka sering beterbangan sepasang kupu-kupu. Demikianlah, citra kisah San Pek Eng Tai, yang tertanam pada banyak orang dan juga pada diri saya adalah kisah percintaan yang tragis, atau kisah pasangan yang abadi, atau kisah seorang perempuan yang setia. Sehingga pada mulanya, ketika OKT, seorang penerjemah sastra China Tiongkok sejak tahun 1920-an, mengajukan usul kepada saya untuk penerbitan San Pek Eng Tai versi sadurannya, yang katanya merupakan karya terjemahannya yang terakhir, terus terang saja saya kurang tertarik. Pada waktu itu di benak saya timbul penolakan, apakah gunanya menerbitkan kisah ini? Bukankah ia hanyalah sebuah kisah percintaan, suatu tema yang sudah banyak dibuat orang, lagi pula ia telah pernah disadur ke bahasa Indonesia? Tak dapat dipungkiri bahwa San Pek Eng Tai sering disebut Sam, Sich, Pek Eng Tai merupakan salah satu karya sastra China yang populer di tanah air kita untuk masa yang panjang, lebih dari satu abad. Sejak saduran Bun Sing Hao berjudul cerita dahulu kala di negeri China, terpungkot dari ceritaan buku menjanjian China Sem Pek Eng Tai terbit di tahun 1885, hingga sekarang telah ada tidak kurang dari 10 judul buku serupa. Bahkan sebagian di antaranya, termasuk saduran Bun Sing Hao itu, mengalami cetak ulang beberapa kali, satu kisah ini pun. Satu liat Claudine Semen, Literature in Malay by the Chinese of Indonesia, A Professional Annotaled Bibliography, Peres, Archipel 1981, pada judul yang San Boye UZH Uyeng Tai, HLM 486-487. Pernah difilmkan dan kerap dipentaskan. Kepopulerannya tidak terbatas pada kalangan orang-orang etnis China saja, tetapi juga meresap sampai ke kalangan orang-orang bumi putera, khususnya orang-orang etnis Jawa, Betawi dan Bali. Hal ini terbukti dari pengakulturasian kisah ini dalam Ludruk dan Ketoprak di Jawa, Lenong di Jakarta dan sekitarnya, drama Tari Arya dan Tembang Macapat di Bali. Belakangan ini, di tahun 1989 kisah ini juga dikasetkan oleh grup Lawak Jayakarta. Dan yang paling ramai diliput oleh media masa dan banyak ditonton orang adalah pergelaran drama San Peeng Tai versi Endrian Tiarno oleh Teater Koma, yang berlangsung selama 18 hari dalam bulan Agustus-September 1988 di Gedung Kesenian Jakarta, 2 sementara pementasan ulang di Medan pada tanggal 20-21 Mei 1989, yang tidak jadi dipagelarkan karena dilarang oleh pejabat setempat, konon karcis-karcisnya habis terjual, 3. Tetapi dalam kepopularitasannya, San Peeng Tai dicitrakan sebagai sekadar sebuah kisah percintaan atau kisah wanita yang setia, seperti halnya Romeo dan Julie, Lion Sari dan Jaya Prana, atau Roro Mendut dan Prono Citro. Beberapa subjudul saduran San Peeng Tai yang lain memang menegaskan citra ini. Misalnya, subjudul saduran The T, In, L, N, berbunyi cerita dulu kala di negeri Cina seorang lelaki yang terindu pada seorang perempuan sampai jadi matinja, Saduran Jo Chim Goan bersubjudul, Satu Korban dari Percintaan, subjudul saduran O.E.I. Sui Tiong adalah, Kacintaan dari Hidup Sampai Mati, Litek Long memberi subjudul, Satu Kacintaan Yang. Dua liat, misalnya, Efiks, Sandiwara Sampek Eng Tai, menjaring cinta pekerja sibuk. Kompas 4 September 1988, Putu Hijaya. Luka Cinta dalam Ketawa, Tempo, 3 September 1988, Mas Agus Dermawante dan Ilya Nali, ada apa dibalik layar Sampek Eng Tai? Gadis, nomor 26, 6-17 Oktober 1988, Edi Sukma, Sanpe Eng Tai, Teropong Cinta Gaya Teater, Mold, nomor 19 TH. Xiei, 19 September 1988. Tiga mengenai komentar terhadap pelarangan pementasan ini, Liat, misalnya, Mohtar Lubis Budaya Cina Horizon XXI VI Garis Miring 255, dan Efiks, Tragedisan Peeng Tai, Kompas, 28 Mei 1989. Suci dari hidup sampai mati, dan subjudul saduran siluman mengok berbunyi, sepasang merpati yang tiada berjodoh empat. Kemudian, pada tahun 1956, Prijana memasukkan kisah ini sebagai salah satu dari empat duka carita percintaan di negeri asalnya, bahkan setelah lahirnya Republik Rakyat Cina di tahun 1949, yang konon sangat mendorong emansipasi kaum wanita, citranya begitu juga. Paling tidak, pada tahun 1954, RRC telah menerbitkan cerita bergambar Liang Sanbo Ye U Z H U Ying Tai sebagai sebuah kisah percintaan. Dari kisah cinta menjadi romantika emansipasi seorang perempuan. Selanjutnya, tatkala mengomentari pementasan Sanpeg Eng Tai versi N. Rian Tiarno, OKT menyatakan bahwa ada beberapa hal yang tidak ia sukai dalam versi itu. Pertama, sama dengan versi Bun Sin H O O, Rian Tiarno menggambarkan bahwa Eng Tai membuka pakaiannya untuk menyadarkan Sanpeg, bahwa dirinya adalah perempuan. Hal ini, menurut pendapatnya, merendahkan martabat tokoh Eng Tai yang luhur. Dan kedua, Sanpeg, ditampilkan bertaucang atau berbuntut babi, Inggris, piktail, Nio Jolan menerjemahkannya sebagai cacing. Menurut OKT dan Nimao Jolan, lima bagi banyak orang Cina, taucang merupakan simbol penjajahan bangsa Qing, mancu, atas bangsa Cina yang berlangsung hampir tiga abad lamanya, 1644-1911, sehingga ketika San Yat Senin dengan Partai Tung Menghui yang didirikannya melancarkan revolusi untuk menggulingkan kerajaan dinasti Qing dan berhasil mendirikan Republik Tiongkok di tahun 1911, Orang-orang Cina beramai-ramai memotong taucang mereka. Jadi memakai atau memotong taucang. Empat liat, Claudine Semen, Opcit, lima Nio Jolan, Tiongkok sepanjang abad, Jakarta, Balai Pustaka 1952, HLM 152 dan 257. Merupakan hal yang sangat asasi bagi orang Cina di masa itu. Dengan komentar OKT itu saya jadi tertarik karena mulai terungkap mengapa ia, di usianya yang sudah 85 tahun, masih mau menerjemahkan San Peeng Tai dari bahasa Cina, suatu pekerjaan yang sudah sangat tidak mudah lagi baginya. Maka naskahnya pun saya baka secara serius. Dan aneh, selesai membaca, kesan saya tentang kisah ini pun berubah sama sekali, San Peeng Tai tidak lagi saya pandang sebagai sebuah kisah percintaan semata-mata, tetapi lebih dari itu, merupakan romantika emansipasi seorang perempuan Cina di abad ke-4. Sejak dari awal hingga akhir cerita, sebenarnya lah Eng Tai adalah seorang pelopor emansipasi wanita di bidang pendidikan dan perkawinan. Inilah, menurut interpretasi saya, inti kisah ini, sedangkan aspek percintaan antara San Peeng dan Eng Tai adalah hal sekunder. Dengan perubahan citra ini saya jadi bertanya-tanya lebih lanjut, tidakkah interpretasi saya salah? Tetapi, beberapa kali saya membaca saduran OKT ini, yang berdasarkan pada versi Chang Heng Sui, Liang San Boye U Z Hu Yeng Tai, kesan ini tidak berubah. Tetapi kalau saya membaca versi saduran Bun Sing Hao maupun En Rian Tiarno, memang kesan yang timbul adalah kisah percintaan yang tragis dan bahkan agak vulgar. Namun bila kita mencari secara seksama inti cerita pada versi mereka ini, maka ia sebenarnya juga adalah romantika emansipasi seorang perempuan. Lantas, mengapa terjadi pembalikan citra ini sehingga sisi percintaan menjadi yang primer, sedangkan sisi perjuangan emansipasi Eng Tai menjadi sekunder atau bahkan ditenggelamkan? Padahal sejak awal hingga akhir cerita, alur kisah ini mengacu pada emansipasi seorang perempuan yang perkasa. yakni, mulai dari Eng Tai memutuskan untuk menyamar sebagai seorang lelaki selama tiga tahun agar dapat bersekolah, suatu hal yang tabu bagi kaum perempuan di waktu itu, demi idealismenya yang tinggi, sampai ketika ia memutuskan untuk memilih sanpek, yang dikenal dan dicintainya, sebagai bakal suaminya, adat istiadat pada masa itu tidak memberikan hak kepada perempuan untuk memilih suaminya, mereka dijodohkan oleh orang tua, dan menolak calon pilihan ayahnya, hingga akhirnya Eng Tai memilih menyatu dengan sanpek di dalam kuburannya. Dan, bukankah sepasang kupu-kupu yang berterbangan dan hingga di mana mereka suka, sebagai penutup kisah ini, tidak saja melambangkan sepasang kekasih yang setia, tetapi terlebih lagi, suatu kebebasan atau kemerdekaan, hasil dari perjuangan emansipasi Eng Tai yang sangat berani. Bila benar demikian, adakah kesengajaan untuk mendiskreditkan Eng Tai, yang sesungguhnyalah dapat dikategorikan sebagai pelopor emansipasi kaum wanita Cina pada zamannya? Ataukah ini sekadar kesalahan yang tidak disengaja berhubung interpretasi para pengarang di Tiongkok dan para penyadurnya serta halayak sasarannya dilakukan dalam konteks bangsa dan negara Cina yang feudal? Bukankah ini merupakan manifestasi dominasi ideologi superioritas kaum lelaki atas perempuan yang feudalistis di dalam kesusastraan? Ataukah saya telah salah menginterpretasikannya? Sayang, bukan tempatnya menjawab soal ini di sini. Namun apapun jawabannya, saya akhirnya berkesimpulan bahwa karya saduran OKT ini penting untuk diterbitkan. Agaknya, tragedi terbesar dari San Pek Eng Tai bukanlah tragedi percintaan San Pek dan Eng Tai, melainkan tragedi pemutar balikan makna sehingga San Pek Eng Tai tidak dipandang sebagai kisah romantika emansipasi Eng Tai, melainkan sebagai kisah percintaan, pasangan abadi atau perempuan yang setia. Tragedi ini mungkin dapat menjadi topik penelitian yang menarik tentang emansipasi kaum perempuan. San Pek Eng Tai, feudalisme dan emansipasi. San Pek Eng Tai adalah cerita rakyat sehingga tidaklah heran bila dijumpai banyak versinya. Paling tidak, sejak dinasti Song, 960.279, saat mulai berkembangnya ilmu cetak di Cina, sampai runtuhnya dinasti Qing pada tahun 1911, dapat dijumpai 11 versi C, catatan sejarah, yang menjadi sumber kisah ini. Menurut catatan-catatan sejarah itu, kisah ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Bok Te'e, Raja kelima dinasti Tsen Timur yang memerintah dari tahun 345-357 Masehi. Oleh karena kisah ini meliputi waktu sekitar 3-4 tahun saja dalam periode kehidupan Eng Tai dan San Pek, yaitu sejak Eng Tai berusia sekitar 17 hingga 20 atau 21 tahun, dan San Pek, 18 hingga 21 atau 22 tahun, maka boleh jadi Eng Tai dan San Pek lahir sebelum masa pemerintahan Bok Te'e. Masa kehidupan mereka masuk dalam zaman yang oleh pujangga-pujangga Tiongkok disebut sebagai zaman yang amat gelap gulita atau zaman enam dinasti, yang berlangsung dari tahun 220 hingga 589. Pada zaman itu peperangan dan perebutan kekuasaan terjadi silih berganti. Kerajaan-kerajaan dinasti Wai, Chin, Sang, Ti, Liang dan Chen berdiri dan runtuh dalam waktu singkat. Di saat kisah ini berlangsung, daerah kekuasaan kerajaan Chen telah terbagi dua sebagai akibat serbuan suku Xilungmu. Sebelah utara sungai Yang Che berhasil dikuasai suku ini pada tahun 317, dan raja dinasti Chen terusir dari ibu kotanya, Lo Yang, lari ke sebelah selatan sungai serta menjadikan Nanking sebagai ibu kotanya. Dengan demikian Chen barat runtuh, dan Chen timur berdiri, namun ia hanya bertahan sampai tahun 420. Kalau di bidang politik keadaan saat itu penuh dengan kegelapan, di bidang kebudayaan ada sedikit titik terang. Pada masa ini sekolah-sekolah telah mulai berkembang lalu terbatas untuk kaum lelaki. Kaum perempuan tidak diperkenankan bersekolah, mereka hanya boleh mendapat pengajaran les di rumah, itu pun hingga tingkat menengah saja, standar waktu itu. Bahkan bila sudah remaja mereka tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang bukan muhrimnya. Jadi pada hakikatnya, kaum perempuan dipingit. Tetapi waktu itu teknologi pembuatan kertas juga telah berkembang, sejak ditemukan oleh Tsailun pada permulaan abad kedua. Karya-karya penting diterbitkan sehingga sebagian kaum cendekiawan terpelajar, termasuk Sanpek dan Engtai, diduga telah dapat membaca buah-buah pikiran besar seperti yang terekam dalam Ngoteng, Mandarin, Mucing, atau lima klasik, Susi, Empat Kitab, Tao Te Ching, dan lain-lain. Lima klasik meliputi. Satu, Su Ching yakni kitab sejarah yang disusun oleh Kong Hucu, 551 sebelum masehi, 479 sebelum masehi, yang menurutnya, memuat ucapan-ucapan tertulis dari para raja yang memerintah antara abad ke-24 sebelum masehi sampai abad ke-8 sebelum masehi. Dua, Si Ching yaitu Kitab Syair Susunan Kong Hucu yang memuat lagu-lagu dan syair-syair yang konon digubah sejak pemerintahan Kaisar Yeu, 2205 sebelum masehi hingga abad ke-6 sebelum masehi. Tiga, I Ching atau Kitab Perubahan, memuat filsafat moral, sosial dan politik yang diajarkan melalui ramalan oleh Kaisar Fuhaesi yang hidup sekitar 3000 sebelum masehi, dan Kaisar Bun, Mandarin, Wen Wang, pendiri dinasti Chiu, Mandarin, Chou, 1027 sebelum masehi, 221 sebelum masehi, serta komentar Kong Hucu terhadap filsafat itu. Empat, Li Chi atau Kitab Adat yang disusun oleh dua bersaudara Tai, dan lima, Chon Chiu atau Catatan Musim Semi dan Musim Gugur, karya Kong Hucu yang memuat catatan kronologis tentang kejadian-kejadian penting di negara lu, antara tahun 722 sebelum masehi hingga 484 sebelum masehi. Susi atau empat buku terdiri dari Lungi, Mandarin, Lung Ye U, yang memuat ucapan-ucapan Kong Hucu mengenai berbagai soal, Beng Cu, Mandarin, Meng Tze, yang memuat pendapat-pendapat Beng Cu, pendukung ajaran Kong Hucu yang besar yang hidup pada tahun 372. Sebelum masehi sampai 289 sebelum masehi, Tai Hak, Mandarin, Tahsueh, atau Ajaran Besar, memuat perbincangan singkat Kong Hucu tentang etika politik, dan Tiong Yong, Mandarin, Tsiong Yung, buah karya Kong Chi, Cucu Kong Hucu, yang berusaha memerluas faham Kong Hucu tentang sifat dan tindakan manusia yang benar. Tao Te Ching atau Kitab tentang Jalan dan Kebajikan merupakan ajaran Lao Chu, pendiri Taoisme yang hidup sekitar abad ke-6 sebelum masehi. Di samping karya-karya tersebut di atas, kaum terpelajar waktu itu diduga juga mengenal syair-syair seperti yang digubah oleh Copi, Putra Raja Cocoh, Dari dinasti Hanh dan kitab-kitab sejarah yang ditulis oleh misalnya keluarga Pan, yaitu Pan Chow, 32-102M, dan putranya, Panku, serta putrinya, Pan Chiaw tentang dinasti Hanh awal, atau Kitab Nasihat-Nasihat untuk kaum wanita hasil karya Pan Chiaw, atau barangkali, Kitab Ilmu Perang, Ping Fa, karya San Tse di abad ke-6 sebelum masehi. Agaknya, Eng Tai dan San Pek telah mengenal ide-ide besar yang terkandung dalam karya-karya tersebut di atas. Tetapi Eng Tai tidak menelan begitu saja ajaran-ajaran yang diberikan guru-guru besar itu. Ia bersikap kritis dan menginterpretasikannya kembali. Bahkan tidak berhenti pada ide saja, ia melangkah lebih jauh. Ia memberontak dan mendobrak ide dan adat istiadat feudalistis yang membelenggu kemajuan dirinya dan kaumnya. Dengan keberanian yang luar biasa, ia menyamar sebagai lelaki selama tiga tahun agar dapat bersekolah, dengan kegagahan pula ia memilih San Pek sebagai suaminya. Dua tabu besar masa itu telah dikoyaknya, dan dengan keceriaan ia terima konsekuensinya yang fatal yaitu kematian. Namun tragedi ini tidak berhenti dengan kematian Eng Tai, sebab roh semangatnya tetap hidup. Suatu tragedi yang lebih besar harus diciptakan untuk mematikan roh semangat yang dapat membahayakan feudalisme Cina yang bersandarkan pada ideologi superioritas kaum lelaki itu. Selama 16 abad ia berhasil memutar balikan citra Eng Tai dan seakan-akan mengejek roh Eng Tai, benteng. Feodalisme sangat kukuh Eng Tai, sekukuh tembok Cina yang dibangun oleh Kaisar Chen Xiehong, lahir 259 sebelum masehi, di atas penderitaan rakyatnya. Sudah sejak zaman purba, ribuan tahun sebelum lahirnya Eng Tai dan San Pek, orang Cina menganggap derajat kaum perempuan lebih rendah dari kaum lelaki. Tian, Tuhan, yang maha kuasa, digambarkan sebagai lelaki. Kaisar dianggap sebagai putra Tian sehingga yang berhak menjadi Kaisar adalah lelaki. Anak lelaki mendapat hak lebih dari anak perempuan. Ia meneruskan marga pelan si ayah dan karenanya disebut pihak dalam. Anak perempuan dianggap sebagai pihak luar karena keturunannya akan menggunakan si suaminya. Maka tak mempunyai anak lelaki dianggap suatu kemalangan, sedangkan tak memiliki anak perempuan merupakan keberuntungan. Konfusianisme, filsafat hidup yang diajarkan oleh Kong Hucu, menguasai alam pikiran dan tingkah laku banyak orang dan masyarakat Cina selama masa yang panjang. Sebagai produk zamannya, ia merupakan ideologi yang mendukung dan melestarikan feudalisme. Jejak-jejaknya bahkan masih terlihat hingga abad mongren ini walau sudah banyak berkurang kadarnya. Dalam soal hubungan antara lelaki dan perempuan, konfusianisme menempatkan derajat lelaki lebih tinggi dari perempuan. Bahkan, di kalangan yang disebut terpelajar, dalam hirarki struktur masyarakat Cina yang feudal, kaum terpelajar, sih, yang meliputi kaum bangsawan dan kaum birokrat, berada di paling atas, diikuti di bawahnya oleh kaum tani, nung, lalu kaum tukang buruh, kung, dan yang paling rendah adalah kaum saudagar, sang, kaum perempuan sangat didiskriminasi. Konon di antara beribu-ibu murid Kong Hucu, tak seorang pun wanita. Mereka tidak diperkenankan bersekolah, paling-paling hanya boleh belajar di rumah, karenanya mereka tidak dapat menjadi golongan sih dan dengan demikian tak mungkin menjadi penguasa, kecuali dengan Karyang. Tidak sah seperti pada kasus pemaisurilu yang memerintah kerajaan Honawal dari belakang layar sejak tahun 188 sebelum Masehi sampai 180 sebelum Masehi, atau kaisar perempuan Bu Cektian, Mandarin, Wut Zetin, yang mengangkat dirinya menjadi kaisar dan memerintah dari tahun 690 hingga 705 M, atau Cuhiet, seorang ibu suri yang berkuasa sejak tahun 1881 sampai dengan tahun 1908 M ketika remaja, mereka tidak boleh bergaul dengan bebas, melainkan harus dipingit. Kebisaan mereka dibatasi pada urusan rumah tangga, mengurus anak, rumah, memasak, menyulam dan sekali-sekali bermain musik, kesemuanya dalam rangka mempersiapkan mereka sebagai ibu rumah tangga yang berfungsi melayani kaum lelaki. Mereka dilarang memilih sendiri pasangan hidup mereka. Jodoh mereka ditentukan oleh orang tua, biasanya ayah, sehingga kerap kali mereka mendapatkan pasangan yang tidak cocok, namun harus patuh menerimanya. Hak untuk menceraikan hanya ada pada pihak lelaki dan ia boleh berpoligami, serta bersenang-senang dengan perempuan penghibur, sedangkan hal ini terlarang bagi kaum perempuan. Secara fisik, mulai dari dinasti Tang, 618-905 M, perempuan Cina harus mengikat kaki mereka dengan kain agar tetap kecil, sebab kaki yang kecil adalah indah dan disenangi, sedangkan kaki yang besar adalah jelek dan tidak disukai oleh kaum lelaki, padahal kaki yang kecil sangat menyiksa pemiliknya. Kesemua diskriminasi ini demi mengabdi kaum lelaki, sesuai dengan ajaran Kong Hucu tentang kebajikan wanita yang telah menjadi norma masyarakat Cina selama berabad-abad, yaitu, di rumah patuhi ayahmu, sesudah menikah patuhi suamimu, bila menjanda patuhi putra sulungmu. Wajar saja bila diskriminasi terhadap wanita di Cina yang berlangsung lama itu menyebabkan sedikit sekali wanita Cina yang muncul menjadi figur masyarakat. Di antara yang sedikit itu, misalnya, pada masa dinasti Han, akhir, 25-220 Masehi, dapat disebutkan seorang pujangga wanita bernama Pan Chiao. Dialah salah seorang inspirator Eng Tai, di samping Tai Su, istri Kaisar Bun dan ibu Kaisar Bu, dua Kaisar Agung Cina yang terkenal Arief Bicaksana. Dan belakangan, semestinya adalah Eng Tai sendiri, melalui pemikiran, kata-kata dan sepak terjangnya yang emansipatoris. Namun berakan Eng Tai di abad ke-4 dan beberapa yang lain tak mampu meruntuhkan feudalisme yang sekukuh tembok besar Cina, dan kedudukan kaum perempuan tak banyak mencapai kemajuan sampai pada akhir abad ke-19. Bahkan roh semangat Eng Tai dihempaskan olehnya seperti yang terjadi pada pemutar balikan citra romantika kehidupannya yang berlangsung hingga abad ke-20. Tetapi bagaimanapun hebatnya suatu ideologi berusaha melestarikan status quo, roda sejarah terus bergerak tak tertahankan. Perubahan demi perubahan terjadi hingga meletuslah perubahan yang masal dan radikal. Di awal abad ke-20, seiring dengan perjuangan revolusioner bangsa Cina dalam menggulingkan kerajaan mancu, benteng terakhir feudalisme, dan mendirikan negara republik yang berasaskan Sun Min Chu Yi, tiga asas kerakyatan, terjadilah kemajuan besar dalam emansipasi kaum wanita. Bermunculanlah sekolah-sekolah yang terbuka bagi kaum perempuan, kawin paksa semakin banyak mendapat tentangan, keharusan mengikat kaki perempuan dicabut. Dalam gerakan revolusioner yang berasaskan demokrasi ini, yang tentu saja mencakup asas persamaan derajat antara perempuan dan laki-laki, mulai banyak wanita berperan serta. Salah seorang di antara mereka adalah Chiu Qing, kepala sebuah sekolah putri. Ia mengorbankan jiwanya dalam rangka meruntuhkan feudalisme kerajaan mancu. Kepalanya dipenggal sebagai hukuman atas keikut sertaannya dalam komplotan yang menempak Gubernur Nanking ketika Sang Gubernur mengunjungi sekolahnya pada tanggal 6 Juli 1907. Ia boleh jadi telah kemasukan roh semangat engkai yang pernah bercita-cita untuk menyelenggarakan sekolah perempuan untuk memajukan kaumnya pada 16 abad sebelumnya. Betapa panjang dan hebatnya kesengsaraan serta keterbelakangan kaum perempuan Cina, dan alangkah banyaknya Tiongkok telah membuang-buang energinya dengan merendahkan kaum wanitanya, hal yang juga terjadi di hampir semua negara dunia ketiga termasuk Indonesia, sehingga ia menjadi lemah, miskin, terbelakang dan kemudian dijajah oleh bangsa-bangsa asing. Suatu malapetaka besar. Namun, di sisi malapetaka ada keberuntungan. Ternyata, persentuhan, eksploitasi oleh dan konflik dengan bangsa-bangsa asing yang lebih kuat, kaya, dan maju itu telah membantu membuka macah hati dan pikiran rakyat Tiongkok akan pentingnya asas demokrasi yang berdasarkan pada persamaan derajat. Dengan asas ini mereka berhasil menggulingkan kerajaan mancu, meruntuhkan feudalisme serta mendirikan Republik Tiongkok di tahun 1911, serta akhirnya berhasil mengusir imperialisme dari bumi mereka dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949. Dengan latar belakang sejarah ini dapatlah dimengerti mengapa citra kisah San Paeng Tai yang ditanamkan selama ini adalah kisah percintaan yang tragis, atau kisah pasangan nan abadi, atau kisah wanita yang setia saja. Eng Tai tidak boleh dicitrakan sebagai pejuang emansipasi wanita karena hal itu akan mengancam status quo superioritas lelaki yang merupakan salah satu sokoguru feudalisme waktu itu. Maka dengan pengertian ini pula, yang seharusnya bertambah jernih setelah lepasnya cengkeraman feudalisme, selayaknyalah ditambahkan subjudul pada kisah ini, Romantika Emansipasi Seorang Perempuan. Malahan, bila kita ingin seadil-adilnya, mengingat nomenklatura yaitu protokoler urutan penyebutan suatu nama berdasarkan keutamaannya, judul San Paeng Tai pun seharusnya dibalik menjadi Eng Tai San Paeng, sebab dalam kisah ini Eng Tai lah yang lebih berperan atau lebih menonjol ketimbang San Paeng. Seiring dengan semakin merasuknya faham demokrasi, menjelang akhir abad ke-20 ini banyak kemajuan besar telah dicapai dalam masalah persamaan derajat antara wanita dan pria di dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, setelah kemerdekaan Republik Indonesia, soal diskriminasi terhadap kaum perempuan di bidang pendidikan, pergaulan, perkawinan, seperti yang pernah dialami oleh era. Kartini, 1879-1904, salah seorang tokoh pemanisipasi wanita kita, yang konon pernah juga membaca kisah San Paeng Tai, telah dihapuskan, paling tidak secara de jure. Di Indonesia dan di seluruh dunia dapat kita saksikan munculnya semakin banyak perempuan-perempuan yang berprestasi. Bahkan di sebagian negara beberapa wanita telah dapat menjadi kepala negara. Kini telah ada prediksi yang memperkirakan bahwa abad ke-21 yang segera akan kita masuki itu, bakal merupakan abad kaum perempuan. Di zaman itu, semoga sajalah subjudul kisah sejenis San Paeng Tai yang akan datang tidak berbunyi, romantika emansipasi seorang lelaki. Juni, 1990. Acuan. Nio Jolan, Tiongkok sepanjang abad, Jakarta, Balai Pustaka, 1952. Catatan. Dalam saduran OKT banyak dijumpai istilah dan gaya bahasa percakapan sehari-hari sehingga dirasa perlu untuk meredaksinya kembali agar sesuai dengan sasaran. Pembaca penerbitan ini. Lafal Hauhian yang telah lazim dipakai pada terjemahan karya sastra Cina dalam bahasa Indonesia juga digunakan untuk nama-nama yang sudah umum dikenal di sini, tetapi di sana-sini tercampur dengan lava mandarin. 1. Ayah Keras, Ibu Lemah Suatu hari nancarah di bulan ketiga musim semi. Di pagi hari pula, saatnya Seng Surya masih bersinar lembut. Semua pohon berdaun hijau dan segar, dan bunga-bunganya yang mekar bergerombol tampak berwarna-warni merah dan jambon, putih dan kuning. Menarik hati pula bila menyaksikan cabang-cabang yang liu bergoyang-goyang lemah gemulai dipermainkan angin yang berhembus sepoi-sepoi basah. Sebuah taman mungil tergelar asli dalam sebuah rumah bertembok besar berpekarangan luas di sekelilingnya. Di taman itu berdiri sebuah ayunan. Dan di atas ayunan itu seorang gadis remaja sedang bermain, tubuhnya terayun naik dan turun, maju dan mundur. Gadis itu mengenakan baju panjang yang sempit, warnanya merah, dan gaunnya berwarna kuning. Sepatunya, bersulam. Selagi berayun-ayun itu, ia tampak bagaikan seekor kupu-kupu yang sedang terbang melayang-layang. Berdiri di sebelahnya, seorang darah lain, usianya kira-kira enam atau tujuh belas tahun. Dari caranya berdandan, jelas dia adalah seorang abdi perempuan. Dia mengenakan angin, ikat pinggang dari kain, berwarna hijau, sedangkan rambutnya, berkepang dua, tersanggul. Dia pun tergolong cantik. Tiba-tiba saja abdi itu menyapa majikannya, non, turunlah, sudah cukup lama nona bermain ayunan, tentunya nona sudah letih. Gadis itu tertawa manis. Hari ini aku sedang gembira, sahutnya, suaranya lembut, main ayunan lama sedikit tidak melelahkan. Tanda petik. Dan ia pun menggerakkan tubuhnya lagi, membuatnya. Naik turun bergantian. Ah, sudahlah, nona, kata si abdi pula. Non, abduimu ini sebetulnya hendak memberitahu sesuatu. Tanda petik. Apakah itu tanya si gadis itu, agak tertarik. Cukup penting, nona. Kalau tidak, nona boleh tegur aku. Gadis itu berhenti main ayunan, dia menatap abdinya. Ayolah, kau bicara perintahnya. Gadis ini menggelung rambutnya dengan model poan liongki, kundai naga melingkar, dan di sisi telinganya tersisip sekuntum bunga cui. Wajahnya berpotongan kuaci, sepasang alisnya lentik, hidungnya bangir, kulitnya halus. Ia tampak seakan-akan senantiasa tersenyum. Ia mengatakan belum letih akan tetapi kulit wajahnya telah bersemu merah, sedikit berpeluh dan napasnya pun agak terengah-engah. Eh, ginsim, bicaralah katanya pula pada si abdi. Ada apa sebenarnya? Mengapakah selalu menatapku? Si gadis tertawa hingga tampak dua baris giginya yang rapih dan putih bersih. Ia mengusap dahinya dengan sapu tangannya. Lantas ia membuka suara pula. Ginsim, lekaslah bicara. Aku ciok eng tai, mana ku tahu isi hatimu. Katakanlah, kabar apakah itu yang hendak kau sampaikan padaku. Ginsim menoleh ke sekitarnya. Non, di sini, di dalam taman ini, kita tak dapat leluasa berbicara, katanya. Mari kita masuk ke dalam. Bagaimana? Eng tai mengawasi abdinya, ia mengangguk. Ia pun berjalan sambil diikuti abdinya. Di dalam kamar, ia lantas duduk, menghadap cermin kuningan. Tiba-tiba ia tertawa. Nah, bicaralah katanya kemudian. Di sini tidak ada orang lain, hanya kita berempat. Tanda petik. Ginsim heran hingga tercengang, ia pun menegaskan, berempat. Non, kita toh berdua saja. Siapa dua orang lainnya? Sang gadis majikan tertawa. Kau tak tahu tanyanya. Dia menunjuk ke cermin yang terbuat dari kuningan, enam. Nah, bicaralah. Ginsim bagaikan baru tersadar, tetapi segera dia berkata, Bukankah Nona sering mengatakan bahwa Nona berniat menyamar sebagai lelaki agar dapat menuntut ilmu di Heng Chiu, supaya Nona dapat menyenangkan hati ayah bunda Nona? Bukankah sekarang Nona sedang ragu-ragu lantaran tersiar berita bahwa guru di Heng Chiu itu, guru Chiu yang sudah lanjut usianya, akan pindah tempat. Diingatkan demikian, Eng Tai tersenyum. Memang dia telah lama berniat melanjutkan pelajarannya di kota Heng Chiu itu. Nama kota itu, sebenarnya baru mulai dipakai di zaman dinasti Sui. Sebelumnya, semasa dinasti Han kota itu adalah kota kecamatan Ciantong. Gin Sim berkata lebih lanjut, Nah, sekarang ada berita yang mengembirakan. Baru saja Ong San pulang dari Heng Chiu dan dia membawa kabar bahwa guru Chiu masih tinggal di Nisan, beliau tidak jadi pindah. Ong San mendapatkan berita ini dari sanak saudaranya yang tinggal berdagang di sana. Berita itu melegakan hati Eng Tai. Coba kau panggil Ong San kemari perintahnya kepada abinya. Setelah memperoleh kepastian, akan ku coba bicara pada papa dan mama. Gin Sim segera berlalu. Tidak lama kemudian ia kembali bersama-sama Ong San, salah seorang pegawai keluarga Chiu. Dan Ong San ini pun telah menegaskan keterangannya. Eng Tai berpikir beberapa lama, lalu siang hari itu, ia menemui ayah dan ibunya di ruang tamu. Pa. Masapanya kepada kedua orang tuanya. Chiu Kong Wan adalah pensiunan camat, ia tidak mempunyai anak lelaki, hanya Eng Tai lah anak gadis. Enam di zaman dinasti Chien semasa kisah ini berlangsung, belum ada kaca gelas. Satu-satunya. Ia pulang ke kampung halamannya untuk tinggal bersama istrinya, Teng Si. Tak heran jika ia dan istrinya sangat menyayangi anak tunggalnya itu. Kau habis bermain ayunan tanya seng ayah sambil menoleh kepada putrinya. Lihat, wajahmu kemerah-merahan. Kau letih ya? Eng Tai menggelengkan kepala. Tidak, Pa, sahutnya. Kau tak pusing, nak tanya Teng Si, seng ibu. Tidak, Ma, jawab putrinya. Kong Wan duduk di atas depan kayu dan istrinya di kursi batu marmer di hadapannya. Keduanya menatap putri mereka, mereka tampak bahagia sekali. Eng Tai maju mendekat. Nak, duduklah, kata Teng Si kemudian. Kau tidak memetik dan memakai bunga mawar. Tanda petik. Putrinya tersenyum, ia menggelengkan kepala. Tidak, sahutnya. Hari ini aku gembira sekali sehingga lupa memetik bunga mawar. Tanda petik. Kau gembira karena apa tanya Seng Ayah Seraya menyingkap janggutnya, yang hitam dan panjang. Karena suatu berita yang mengembirakan, Pa. Ong San sudah pulang dan kepada Gin Sim dia memberitahukan bahwa Guru Chiu tidak jadi pindah dari Hang Chiu dan tetap membuka sekolahnya di Nisan. Lalu apa hubungan berita itu dengan kau? Kenapa kau jadi girang sekali tanya Seng Ayah? Eng Tai bangkit berdiri, hormat sikapnya. Pa, aku hendak memberitahukan sesuatu. Katanya. Perlahan. Kau hendak memberitahukan apa, nak tanya Teng Si. Aku tahu, Pak Chiu memang Guru Tua yang pandai. Justru karena Pak Chiu pandai, aku jadi sangat menghormatinya, kata Eng Tai. Papa dan Mama ingat, sejak usia 8 tahun aku telah diberi guru sekolah untuk mempelajari ilmu budaya. Tetapi setelah aku berusia 15 tahun, ketika Papa meletakkan jabatan dan pulang kampung aku harus berhenti. Karnanya sayang sekali, pelajaranku menjadi kepalang tanggung. Bahkan sekarang, aku nyaris harus selalu berada di loteng. Ya, pelajaranku menjadi setengah matang. Untuk seorang pelajar, keadaan seperti ini sangat menyedihkan. Maka dari itu, bagus sekali, Pak Chiu masih mengajar di Hang Chiu. Aku ingin pergi belajar padanya. Bukankah aku sama saja dengan anak-anak muda lainnya? Setelah beberapa tahun belajar di Hang Chiu, pasti aku akan memiliki kepandayan yang memadai. Karena itu sekarang aku ingin minta agar Papa dan Mama mengizinkan aku sekolah di bawah pimpinan Pak Guru Chiu itu. Nah, bagaimana pendapat Papa dan Mama? Chiu Kong Wan terbelalak. Ia heran sekali. Kau bicara serius atau main-main tanyanya kemudian. Pasti benar-benar, Pak, sahut putrinya bersungguh-sungguh. Belajar ke Hang Chiu bukan urusan main-main. Seng ayah mengawasi putrinya, lalu ia tertawa terbahak-bahak. Nak, katanya seraya menunjuk, kenapa kau bicara seakan-akan bermimpi di siang hari? Kau tahu, Nabi Kong mempunyai murid 3.000 orang lebih, adakah muridnya wanita? Pak Chiu pasti tidak akan menyimpang dari Nabi kita itu dengan menerima murid perempuan. Oh, anakku, andai katapun Papamu mengizinkan, di sana kau pasti akan membentur tembok penghalang, kau akan pulang sia-sia saja. Maka dari itu, nak, ku anggap kata-katamu itu sebagai igawan. Heran yang tai mendengar kata-kata ayahnya itu. Pak, kata-kata Papa membuatku agak kurang paham, katanya. Apakah sudah pasti bahwa di antara 3.000 murid Nabi Kong tidak seorang pun wanita? Atau, apakah tak ada wanita yang menyamar sebagai laki-laki di sana? Maka dari itu, bila aku sekolah di Hang Chiu, aku akan menyamar sebagai laki-laki. Tentang hal ini, harap Papa tidak usah khawatir. Tanda petik. Didesak secara demikian, Seng Ayah tertawa. Kau ini bicara apa, nak katanya. Sabar, Pak, kata putrinya. Bukankah Papa pun tahu, semasa permulaan dinasti Chiu, Chou, sudah ada wanita yang berperan serta? Seng Ayah berpikir sejenak. Tidak, sahutnya. Kini Eng Tai tertawa. Lihat, Pak, katanya, hal begini saja Papa sampai lupa sehingga Papa mengatakan aku mengigau. Baiklah, akanku jelaskan. Bukankah dalam kitab Lungi 7 ada kisah tentang Kaisar-Kaisar dahulu kala yang mempunyai menteri-menteri yang terpelajar dan bijak sehingga pemerintahannya berjalan dengan sempurna? Misalnya Kaisar Bun Ong, Wen Ong, dari dinasti Chiu, Chou. Bukankah di sana ada Taisu, yang umum menyebutnya Bun Wu Wang, istri Bun, istri Baginda Bun Ong yang termasyur? Kongan melengat. Benar-benar ia lupakan Bun Wu Wang. Ya, aku ingat sekarang. Tapi, adakah hubungan antara dia dengan kau? Tentu saja ada, Pak, sahut putrinya. Aku berniat menuntut ilmu lebih lanjut. Bukankah dulu kalaupun wanita sama dengan pria, ada wanita yang cerdik dan pandai, yang dapat ikut mengatur urusan negara? Hanya saja yang sekolah itu ada perbedaannya, ada yang maju dan ada yang tidak. Demikian pula dengan aku. Sekarang aku berdiam terus di kamar leteng, apakah itu untuk selamanya? Tidak, bukan? Maka sekarang, aku berniat melanjutkan pelajaran ke Heng Chiu, agar kelak di kemudian hari, aku bisa melakukan sesuatu yang berarti bagi negara kita. Tanda petik. Kong Wan berdiam diri sambil mengawasi putrinya itu. Tetapi, nak, Teng Si ikut bicara, walaupun kau benar, namun kau harus tahu apakah guru Chiu menerima murid perempuan. Tujuh Lung Gi, salah satu kitab ajaran Hong Hu Chiu. Tapi, ma, telah aku katakan, aku akan menyamar sebagai seorang pria, kata Eng Tai. Seng ibu terdiam, ia hanya mengamati putrinya. Tidak demikian dengan Kong Wan, Seng ayah, yang telah berpikir beberapa lama. Eng Tai, kau berniat sekolah ke Heng Chiu, maksudmu itu baik, kata ayahnya ini. Kau bilang hendak menyamar menjadi pria, tetapi, pernahkah kau pikir, berapa lama kau akan tinggal di Heng Chiu? Bukankah, tidak untuk tiga atau lima hari saja? Kalau sampai berbulan-bulan dan bertahun-tahun, siapa yang dapat memastikan tidak akan terjadi sesuatu atas dirimu? Lagi pula, penyamaran wanita menjadi pria banyak kelemahannya. Lihat telingamu, lihat dadamu. Dapatkah itu dipakai mengelabui orang untuk waktu yang lama? Di samping itu, kau harus ingat pada adat istiadat, perbedaan antara wanita dan pria. Di sekolah, kau hidup bercampur baur, dapatkah kau terus-menerus menjaga dirimu? Ini yang harus kau ingat baik-baik. Ya, nama baik keluarga kita. Seng ayah menatap wajah putrinya, ia tampak bersungguh-sungguh. Nah, walaupun niatmu itu baik, sulit untuk mewujudkannya, kata ayahnya itu akhirnya. Tidak, nak, kau tidak boleh pergi. Tegasnya, jika kau tidak dengar kata papamu ini, kau adalah anak yang tidak berbakti. Eng Tai terperanjat. Tak ia sangka akan putusan yang demikian tegas dari ayahnya itu. Ini bukanlah kebiasaan Seng ayah, yang biasanya manis budi dan sangat menyayanginya. Ia tercengang menatap ayahnya itu. Juga Teng Si, si ibu, merasa heran sekali. Sejenak, kedua orang tua dan putrinya itu berdiri membungkam. Tetapi si ayah mengawasi putrinya dan si putri memandangi ayahnya. Sesaat kemudian, barulah Eng Tai dapat menenangkan diri dan bicara, memuka suara. Pa, demikian katanya perlahan, aku mengerti papa sangat menyayangiku, akan tetapi, kupikir, kekhawatiran. Papa itu berlebihan. Aku tahu kelemahanku sebagai wanita, tetapi akanku jaga baik-baik. Mengenai hal ini harap papa tidak perlu khawatir. Papa menghendaki aku agar memperhatikan adat istiadat, ini pun aku maklum. Aku ingat sekali kata-kata pria dan wanita tak boleh bersentuh tangan, tetapi itulah ucapan San Ikun yang sangat memojokan. Bukankah Beng Cu menyanggah, kalau mengetahui ipar wanita sendiri tenggelam namun tidak menolong, itu namanya kejam. Bukankah San Ikun sendiri kemudian mengatakan, kalau ipar sendiri yang tenggelam, sudah pasti dia harus ditolong? Demikianlah makna sesungguhnya dari adat istiadat. Sekarang ini kerajaan Chin kita sebagian negaranya telah dirampas hingga raja harus mengungsi kelemhia. Bukankah itu mirip dengan seorang ipar yang sedang tenggelam? Bukankah kita wajib menolongnya? Maka ucapan itu tak dapat seluruhnya dipatuhi. Bagaimana mungkin, karena aku hendak belajar ke Heng Chiu, aku dikatakan tidak berbakti, padahal keinginanku justru ingin mewujudkan rasa bakti yang paling besar. Kalau nanti telah kuperoleh kepandayan, aku berharap dapat melakukan sesuatu untuk negara. Bukankah itu juga harapan papa? Chiu Kong Wan menggelengkan kepalanya. Kau hebat, nak. Kau pandai bicara katanya. Jadi dengan pikiranmu ini, kau hendak mewujudkan adat istiadat sambil juga mengangkat diri. Hektometer. Ayahnya itu bangkit berdiri, lalu berjalan mondar-mandir. Jelas ia tidak puas. Eng Tai bingung. Ia berdiri membungkam, tangannya mempermainkan anginnya. Teng Si, Seng Ibu menjadi bingung juga. Ia bangkit berdiri, terus menghampiri anak gadisnya. Eng Tai tegurnya seraya menyentuh pundak putrinya. Benar, kau tak perlu bicara lebih jauh. Mari kau ikut mama istirahat. Tanda petik. Anak gadis itu berpaling kepada ibunya. Ma, aku juga benar, katanya perlahan. Aku berbicara. Dengan mengutip kata-kata dari kitab tentang adat istiadat. Tanda petik. Ibunya itu terdiam, ia berpaling, pada suaminya. Kong Wan sedang berjalan mondar-mandir ketika mendengar perkataan putrinya itu. Ia segera berpaling, menghadap putrinya. Matanya membelalak. Aku tidak mau bicara apa-apa lagi, katanya keras. Aku larang kau pergi ke Heng Chiu. Tak apa kau bicara keras-keras, suamiku. Di sini tidak ada orang luar, kata Seng Istri, menenangkan suaminya. Eng Tai, mari kau ikut mama masuk. Sambil berkata demikian, Seng Ibu mencekal hendak menarik tangan putrinya. Namun, tubuh putrinya itu tidak bergeming. Ketika Seng Ibu melihat wajah putrinya, gadis itu sedang berlinang air matu dan sedang mengusap air matanya dengan sapu tangannya. Sebenarnya, sejak ayahnya berbicara keras, anak gadis ini sudah merasa sedih, air matanya sudah mulai berlinang, wajahnya pun pucat. Eh, nak, kau kenapa tanya Seng Ibu sambil menepuk pundak putrinya. Sekonyong-konyong saja Eng Tai menjerit dalam tangisnya dan tubuhnya bergerak sambil kedua tangannya terbentang. Dia menubruk dan memeluk ibunya. Ibu yang berhati lemah itu balas memeluk putrinya. 2. Berhati baja Belum pernah Eng Tai menangis, ini untuk pertama kalinya. Ia merasakan hatinya sangat tertekan, hingga tak terlegakan kecuali oleh tangisannya itu. Kong Wan membungkam, ia masih mengawasi putrinya. Sudah, diamlah, kata Teng Si pada putrinya. Kalau mau bicara, mari kita bicara. Tanda petik. Gadis itu tetap saja terseduh-seduh. Seng ayah masih juga mengawasi, dan akhirnya, menunjuk ke arah dalam. Teng Si melihat itu, ia mengerti. Nak, kau masuklah, katanya pada gadis itu. Sekalian ajak nonamu. Kata-kata itu adalah perintah untuk Gin Sim serta kawannya, Abdi kecil bernama Kiyok Ji. Ketika itu Kong Wan memberi syarat pada istrinya. Eng Tai menoleh pada ayahnya, hingga si ayah melihat bagaimana wajah putrinya penuh air mata. Namun Seng ayah diam saja, ia hanya menggelengkan kepala, lalu pergi keluar. Bersama ibu dan kedua Abdi-nya, gadis itu melangkah ke dalam. Sebenarnya, kamar tidur Eng Tai terletak di bawah loteng. Ia berada di atas semata metu untuk membaca buku dan menyulam. Ia anak semata wayang. Keluarga Kiyok tidak mempunyai anak lelaki, tetapi kaya. Maka, segala keperluan gadis itu dapat dipenuhi. Kamar tidur Eng Tai berada di halaman belakang atau sebelah dalam. Untuk pergi ke halaman depan, orang harus melintasi sebuah ruang dalam lainnya. Di halaman belakang terdapat sebuah halaman luar, di sana ada bukit-bukitan tiga pohon cemara serta serumpun pohon bambu. Halus, yang dikenal sebagai bambu cina. Lainnya adalah tanaman bunga. Itulah sebuah taman mungil dengan seluruh daun tanamannya berwarna hijau segar hingga terasa sungguh nyaman bila berdiam di dalamnya. Tak sembarang orang bisa masuk ke halaman belakang. Kamar tidur itu pun terbagi atas tiga ruang dengan bagian luarnya merupakan sebuah beranda atau serambi yang berhamparkan batu koral halus, hingga pun yang berjalan di sana akan memperdengarkan suara batunya. Eng Tai bersama ibunya, Nyonya Kyok Teng Si, yang juga dipanggil Nyonya Besar, serta Ginsim dan Kyok Ji, berjalan melintasi beranda itu. Di dalam kamar, semua perabotan seperti meja, kursi dan pembaringan, terbuat dari kayu cendana dan terukir indah. Sedangkan lantainya, bergelarkan permadani tebal dan cantik. Ginsim memimpin nona majikannya masuk ke dalam kamar, mengantarnya ke kursi, akan tetapi gadis itu tak mau duduk, ia serta-merta menjatuhkan diri ke pembaringannya dan menutupi dirinya dengan selimut. Ia menangis tanpa bersuara. Teng Si menghampiri putrinya itu. Eng Tai, duduklah, katanya lembut. Kalau kau mau tidur, tidurlah yang benar. Sekarang pun aku sudah tidur, kata putrinya. Sebaiknya mama pergi beristirahat. Tanda petik. Tetapi, nak, kata ibunya, walaupun papamu bersikap keras, ia sebenarnya menyayangimu. Tanda petik. Eng Tai tidak menyahut, ia hanya bergolek, terus tidur. Teng Si melengak, ia menghela nafas. Biarlah dia tidur, katanya perlahan, lalu ia memesan Ginsim agar merawat nona majikannya, kemudian ia mengajak Kyok Ji pergi. Ginsim mengiakan pesan nyonya majikannya itu. Teng Si masih berdiam sebentar dan mengamati putrinya, setelah itu barulah ia berlalu bersama abdi perempuannya. Ia menarik nafas panjang perlahan. Eng Tai masih merebahkan diri, sampai Ginsim. Menyapanya, bangun non, cuci muka. Tak usah sahut gadis itu. Nyonya besar mana nyonya besar sudah pergi bersama Kyok Ji, gadis itu bangun dan duduk. Sebal katanya, sengit. Namun ini baru permulaan. Aku tak akan mundur sebelum berhasil pergi ke Heng Chiu. Ginsim tertawa. Jadi nona bertekad mau sekolah ke Heng Chiu katanya. Ya sahut gadis itu, yang ternyata berhati baja. Sekarang, aku mau tidur, kalau ada yang tanya, katakan aku sakit. Pikiran mama pasti akan berubah. Baiklah, non, sahut Ginsim. Mulai hari ini, kepada siapapun akan aku katakan bahwa nona sakit, bahwa nona tak mau makan. Tetapi aku sendiri akan damdiam membuatkan makanan yang nona suka dan nona boleh memakannya secara sembunyi-sembunyi. Ya, jangankan untuk beberapa hari, sampai setengah bulan pun, tidak apa. Eng Tai mengangguk. Puas ia mendengar perkataan abdenya yang setia itu. Ginsim menepati ucapannya. Ia tidak beranjak dari kamar nona majikannya kecuali bila sedang bekerja di dapur, memasak ini dan itu untuk nona majikannya. Besok siangnya, Gimsim pergi menemui nyonya majikannya. Dia melaporkan, nyonya, nona Eng Tai tidak mau makan apapun, mungkin pencernaannya tidak sehat. Nona sendiri mengatakan bahwa ia merasa kepalanya agak pusing. Maka dari itu, sebaiknya nyonya menjenguknya. Teng Si terkejut. Tidak ayah lagi segera dia pergi ke kamar anak gadisnya itu. Ginsim mengikuti nyonya majikannya. Selagi mendekati kamar, ia segera berkata, Non, bangun, bangun, nyonya besar datang menjenguk. Di dalam kamar sesosok tubuh bergerak mirip bayangan, sebab kata-kata Ginsim itu merupakan isyarat bahwa sang nyonya besar datang. Dari dalam kamar tidak terdengar suara jawaban. Teng Si segera saja masuk ke kamar. Ia melihat anak gadisnya sedang rebah dengan tubuh berselimut. Rambut putrinya itu kusut, tanda tak tersisir, dan di wajahnya tidak ada bekas-bekas bedak, hingga kulitnya tampak agak pucat dan kering. Ia menghampiri, menyingkap selimut yang menutupi tubuh putrinya itu. Tampaknya engtai baru saja pulas, namun ia mendusin dengan agak terkejut. Dengan metu berkesap-kesip, ia memandang ibunya. Mama panggilnya lemah. Ia bagaikan baru mengenali ibunya itu. Suaranya perlahan, lemah. Tatkala itu, di atas meja tampak asap hiu wangi mengekul perlahan, baunya harum halus. Asap itu melayang-layang naik. Apakah kau merasa tak enak badan tanya Teng Si? Baru saja Gensi memberitahukan Mama bahwakah sejak kemarin sampai hari ini belum sarapan sama sekali, kau pun tidak minum. Mengapa? Seharusnya kau makan sesuatu. Tanda petik. Engtai mengangguk, tetapi ia segera menggelengkan kepalanya. Dari mulutnya tidak terdengar suara apapun. Seng ibu terus mengamati, lantas duduk di atas pembaringan di sisi tubuh anak gadisnya itu. Diulurkannya tangannya, merabadahi putrinya. Ia merasakan hawa yang agak hangat. Ia bimbang. Hawa hangat itu, tanda sakitkah? Apakah kau merasa kurang enak badan? Nak tanyanya kemudian. Apa yang kau rasakan? Hanya sedikit pusing, sahut putrinya, suaranya lemah sekali. Kalau demikian, kau perlu dipanggilkan tabib, kata si ibu pula. Tak perlu, ma, kata putrinya. Tidak usah. Tanda petik. Mengapa tidak usah tanya ibunya? Kenapakah? Sambil berkata demikian, Seng ibu mengusap rambut putrinya untuk direpikan. Engtai diam saja, sedangkan ibunya menantikan ia. Bicara. Gin Sim menambahkan hiu, lalu berkata, Nyonya besar, apakah Nyonya besar masih belum tahu penyakit yang diderita Nona? Itu yang dinamakan piluh hati. Tanda petik. Teng Si menata putrinya, ia berpaling pada abinya. Kalau benar piluh hati, aku tidak berdaya, katanya. Engtai, Engtai, kau tahu, Pak Guru Ciu tua itu tidak menerima murid wanita. Tanda petik. Engtai masih membungkam saja. Bahkan kemudian ia menggolekan tubuh, menghadap ke dalam, seakan-akan tidak menghiraukan ibunya. Nyonya Ciuok juga membungkam. Ia agak bingung. Aku punya biji teratai, katanya kemudian sambil menoleh pada Gin Sim, sebentar ku suruh Kiuok Ji memasaknya dan kemudian mengantarkannya ke sini. Baik, Nyonya besar, ujar Gin Sim menyahuti. Teng Si bangkit berdiri, ia menoleh dan mengamati putrinya. Sebenarnya sekolah bukan hal yang tidak baik, katanya perlahan. Sebentar, kalau pulang mama akan bicara dengannya. Mama ingin tahu, bagaimana pikirannya. Engtai, masih saja diam. Gin Sim pun membungkam, ia hanya memandang Nyonya majikannya itu. Nyonya Ciuok menghela nafas, lantas melangkah pergi. Kamar tidur itu menjadi sunyi. Gin Sim melongok untuk memastikan apakah Seng Majikan sudah pergi jauh atau belum, kemudian dia tertawa sendiri dan berkata, benar saja, pikiran Nyonya besar telah berubah. Engtai bangun, lalu duduk. Ia merapikan rambutnya sambil tersenyum. Aku ingin tahu, apa yang akan mama bicarakan dengan papa, katanya. Bagai ku sudah pasti, kecuali aku diizinkan belajar ke Heng Chiu, tak akan kuubah sikapku ini. Gin Sim pun tertawa. Tidak begitu lama, Kyok Ji pun muncul dengan membawa semangkuk bubur biji teratai. Sebenarnya tak usah kau bawakan bubur biji teratai ini, kata Gin Sim. Telah ku katakan, Nona tidak mau makan apapun. Ini pesan Nona. Kyok Ji meletakkan mangkuk bubur biji teratai itu di meja, di atas piring tatakannya ada sebuah sendok terbuat dari perat. Ia berkata, Non, tak baik bila Nona tidak makan sama sekali. Nyonya besar yang memerintahkan aku memasak bubur biji teratai ini. Kalau Nona tidak mau makan, apa kata Nyonya besar nanti? Mungkin abdemu ini akan dimaki. Pandai bicara kau, kata Gin Sim tertawa. Memang, Nona harus memakannya sekitar dua suap, ia pun melangkah menghampiri majikannya, katanya, Non. Eng Tai membuka matanya, ia bangun, lalu duduk. Ia mengangguk kepada Kyok Ji dan berkata perlahan, rasanya aku mendengar kau membawakan sesuatu, benarkah? Benar, Non, sahut Kyok Ji sambil menunjuk ke arah meja. Itulah bubur biji teratai. Eng Tai mengangguk. Kau baik sekali, katanya. Ayo bawa kemari, aku ingin mencobanya. Gin Sim segera membawakan bubur biji teratai itu dan menyerahkan sendoknya. Nona Kyok menyendok bubur biji teratai, lalu memasukkannya ke mulutnya. Kyok Ji mengawasi, ia merasa geli, tetapi dengan lengan bajunya ia menutupi wajahnya. Rupanya ia menganggap nona majikannya itu lucu. Apakah tak cukup bila aku makan sesendok saja? Tanya Eng Tai yang melihat lagak abdi cilik itu. Baiklah, aku menyendok lagi. Agaknya ia sulit menelan bubur teratai itu, maka ia serahkan sendok itu pada Gin Sim. Aku tak bisa makan terus, katanya Seraya mengerutkan alisnya. Perutku terasa mual. Tanda petik. Melihat hal itu, Kyok Ji berkata, kalau begitu, nona sebaiknya mengundang Tabipu untuk memeriksa nona. Bubur biji teratai saja tak masuk, bagaimana nanti, dua-tiga hari kemudian, jika nona tidak makan sesuatu? Lapar itu berbahaya, non. Tanda petik. Seraya berkata demikian, abdi ini menerima bubur biji teratai itu dari tangan Gin Sim. Katanya pula, kalau nona tidak mau makan, baiklah, abduimu ini akan memberitahu nyonya besar. Bubur biji teratai ini juga akan aku tunjukkan. Eng Tai mengangguk, dari hidungnya terdengar suara perlahan, hektometer. Tanda petik. Kyok Ji memberi hormat dan mengundurkan diri, kemudian ia kembali kepada nyonya majikannya. Setelah meletakkan mangkuk di atas meja, dia memberikan laporannya. Dituturkannya tentang keadaan nona majikannya itu sebagaimana dilihatnya. Teng Si duduk di bangku panjang. Ia menyendok bubur biji teratai itu dan mencicipinya. Kemudian katanya seorang diri, bubur biji teratai selezat ini tak dimakan, lalu apa yang disukainya? Mungkin nona sedang tidak sehat, kata Kyok Ji. Teng Si berdiam diri, ia mengamati bubur biji teratai, lalu disuruhnya Kyok Ji membawanya pergi. Kalau begini, aku perlu bicara sama si tua bangka itu, katanya dalam hati menyebut suaminya. Lalu ia duduk menanti dalam kamarnya. Sampai malam barulah Kyok Kong Wan pulang. Ia heran melihat istrinya duduk termangu. Bagaimana dengan engkai hari ini? Tanyanya apakah dia belum juga mengubah pendiriannya? Sikapnya belum berubah. Sahut Seng istri, dia tidak mau makan apapun, air juga tidak barang setetes. Bagaimana sekarang? Apakah kau tidak bawakan makanan lainnya? Tanya Seng suami. Coba kau tanya saja Kyok Ji. Sahut Seng si singkat. Dia bagaikan enggan bicara. Kong Wan menurut. Ia memanggil Kyok Ji. Abdi itu menjelaskan segalanya. Nah, kau dengar kata Teng Si kemudian. Bahkan bubur biji teratai tak sedih dia makan. Lalu, dia harus diberi makan apa? Kong Wan membungkam sambil berjalan mondar-mandir. Anak itu memang keras kepala katanya. Begini saja, besok pagi kau temui dia, katakan padanya aku akan menyuruh orang memanggil seorang guru guna mengajarinya di rumah saja. Dalam hal ini tak soal kalau kita mengeluarkan lebih banyak uang. Kita sendiri yang mengundang guru itu tanya Teng Si. Ya, sudah ku katakan, tak mengapa bila kita mengeluarkan lebih banyak biaya. Teng Si hendak bicara tetapi ia melihat Kyok Ji. Kau pergilah tidur, di sini sudah tidak ada urusan lagi perintahnya. Abdi itu menurut, ia mengundurkan diri. Lalu ia pergi ke kamar nona majikannya. Di sana ketika melewati jendela, ia melihat bayangan dua orang. Kak Gin Sim tanyanya perlahan. Kyok Ji di sana sahut suara dari dalam. Kau belum tidur? Kyok Ji melangkah memasuki kamar. Ia melihat nona majikannya itu duduk berselubung di atas pembaringan. Gin Sim sedang menjahit menghadap lampu. Kau sedang bikin apa? Sudah tengah malam masih ada di sini tanya Eng Tai. Adakah sesuatu yang hendakkah sampaikan pada aku? Tidak ada, non. Hanya tuan besar sudah pulang. Sahut Seng Abdi. Baiklah kata Eng Tai. Lihat besok saja. Kyok Ji heran melihat sikap nona majikannya. Gadis itu tenang-tenang saja. Namun ia tidak berkata apa-apa lagi. Hanya sewaktu mengundurkan diri, ia berpesan kepada. Gin Sim, aku datang kemari tanpa sepengetahuan nyonya besar. Maka kalau besok kakak bertemu nyonya besar, harap jangan katakan bahwa aku telah datang kemari. Tanda petik. Aku tahu. Sahut Gin Sim tertawa. Ia pun mengangguk. Kepada nona majikannya, Kyok Ji berkata, non, harap. Nona merawat diri baik-baik. Tanda petik. Gadis itu mengangguk dan mengiakan. Nona, bagaimana sikap nona perihal tuan besar hendak mengundang seorang guru itu tanya Gin Sim kemudian. Apakah nona dapat menerima hal itu? Entah guru macam apa yang hendak papa undang kata Eng Tai. Apalah artinya belajar di bawah pimpinan guru semacam itu? Mana ada guru semacam guru cu? Kalau demikian, bila besok pagi nyonya besar datang, akan repot juga. Aku akan bicara baik-baik supaya mama tidak bersusah hati. Mereka berhenti bicara sampai di situ, lalu keduanya tidur. Sinona benar-benar kuat hatinya, ia dapat menenangkan diri. Keesokan paginya, benar saja, Teng Si muncul di kamar putrinya. Gin Sim sudah menyiapkan segala hal, ia juga telah membakar dupa yang harum baunya. Dengan cekatan ia menyambut si nyonya besar. Selamat pagi, nyonya besar, sambutnya. Nona hari ini tidak mengalami perubahan, abduimu ini risau sekali. Tanda petik. Teng Si menghampiri pembaringan. Eng Tai sudah mendusin, ia sedang duduk dengan separuh tubuhnya berkerudungkan selimut. Rambutnya tidak terkundai, masih kusut, terurai ke belakang. Ia tidak memakai bedak, kulit wajahnya yang halus berwarna agak kuning. Ma panggilnya perlahan kepada ibunya. Nyonya Cok duduk di sisi pembaringan, tangannya meraba sebelah tangan putrinya. Telah dua tiga hari kau tidak makan apapun, bagaimana kau rasakan tubuhmu tanya ibunya, lembut. Papamu pun mengatakan, menuntut ilmu adalah baik sekali. Sekarang, bagus ginsim mendadak menyela. Kalau begitu pasti tuan besar mengizinkan Nona pergi belajar ke Hang Chiu. Mendengar hal itu Eng Tai tersenyum lemah. Tetapi Teng Si Lekas meneruskan katanya. Papamu telah memutuskan, tetapi hal itu bukan keputusan bahwa kau boleh belajar di Hang Chiu. Papamu telah menetapkan untuk mengundang seorang guru datang ke rumah kita ini guna memberimu pelajaran di rumah. Maka dari itu, nak, dengan belajar di rumah, kau tak perlu lagi berada jauh di lain kota hingga tak usah lagi kau keanginan dan kehujanan. Kau dapat tenang-tenang saja berdiam di rumah. Bukankah itu baik sekali? Maksud papa sangat baik, aku mengucapkan terima kasih, kata Eng Tai. Teng Si tersenyum, legalah hatinya. Namun, ma, kata Eng Tai, kemudian, walaupun maksud papa baik sekali, akan tetapi aku tak dapat menerimanya. Tanda petik. Seng ibu terkejut, dia heran. Bukankah itu baik sekali tanyanya? Kenapa kau tak dapat terima? Ma, sebaiknya mama dengar dulu keteranganku, kata putrinya dengan sabar. Pertama hendak ku tegaskan, guru Chiu itu guru yang pandai sekali. Kedua, tentang guru yang papa undang. Apakah dia bermarga Tio atau Li? Siapakah dia? Ketiga, sekarang ini pelajaran putri mama sudah cukup tinggi. Itu berkat kebaikan papa dan mama, yang dulu telah memanggilkan seorang guru. Namun sekarang lain. Bagaimana seandainya ada pertanyaanku yang guru itu tak sanggup berikan penjelasannya? Bagaimana pendapat mama kalau sampai terjadi begitu? Teng Si melengak. Tak ia sangka bahwa ia akan mendapat pertanyaan semacam itu. Ia membungkam beberapa lama. Jadi, tidak bisa lain kecuali kau berangkat ke heng Chiu tanyanya kemudian. Gadis itu diam. Kalau demikian, lain kali saja kita bicara lagi, kata Seng ibu, akhirnya. Tetapi, nak, kau harus makan apa saja, walau hanya sedikit. Tanda petik. Eng Tai terus membungkam, kepalanya menunduk. Tiga, ke heng Chiu. Teng Si tak dapat berdiam lama-lama di kamar putrinya itu. Ia tak tahu harus bicara apa, akhirnya ia bangkit dan berkata, jangan terus-terusan kau tidak makan, itu tak baik. Mama akan berbicara dengan. Eng Tai tetap membungkam, sampai ibunya bangkit berdiri. Teng Si melihat ke sekeliling kamar, kemudian berkata pada Gin Sim, kau harus berupaya agar nonamu mau makan. Tidak ada gunanya kalau kau hanya merawat kamar ini. Tanda petik. Baik, nyonya besar, kata si Abdi, tak lebih. Dengan pikiran kacau dan tubuh lesu, Teng Si keluar dari kamar putrinya. Beberapa kali ia menghela nafas. Ketika itu Chiu Kong Wan sedang duduk di ruang dalam. Melihat istrinya muncul dengan wajah muram, ia merasa gelisah. Bagaimana dengan Eng Tai tanyanya cepat? Apakah dia menyetujui maksudku memanggilkan seorang guru untuk mengajarinya di rumah? Anak itu, aku tak bisa mengurusnya, sahut Teng Si. Pendiriannya tak dapat diubah, kecuali kalau dia mati kelaparan. Bagaimanakah sebenarnya tegas Kong Wan? Apa katanya? Teng Si menceritakan segalanya. Aku tidak berdaya, katanya akhirnya. Ia menjatuhkan diri di atas kursi. Dia terus tidak mau makan. Tanda petik. Kong Wan mengawasi istrinya, kemudian ia mendekat. Benar-benar dia tidak mau makan apa-apa tanyanya. Menegaskan. Habis, apa mau dikata? Sekalipun bubur biji teratai, dia tak sudi makan. Kong Wan berdiam diri, ia menarik nafas. Anak kita, kita rawat sampai besar, biasanya dia sangat penurut, kata Teng Si. Kemudian, sekarang dia menjadi keras kepala seperti ini, kenapa? Mungkinkah dia terkena kuasa jahat? Kong Wan pun membungkam. Ia berjalan mondar-mandir, kedua tangannya berada di punggungnya. Entahlah, katanya kemudian. Bagaimana kalau kita panggil tukang tenung untuk menanyakan keterangannya? Tanya Teng Si kemudian. Dia teringat akan juru tenung. Boleh jugalah, kata Kong Wan perlahan. Dia seperti putus asa. Kalau si penujung bisa membuat putri kita suka makan saja, akan ku beri dia imbalan yang besar. Tanda petik. Tetapi penujung tak bisa mengobati orang sakit, ujar Teng Si mengingatkan. Kong Wan tiba-tiba tertawa. Ah, aku lupa katanya. Memang, penujung bukan tabib. Putri kita anak sematawayang, kalau dia tetap tidak mau makan, itu bahaya. Kita berdua sudah berusia lanjut, kita mengandalkannya. Apalah artinya hidup kita ini? Aku akan sangat berterima kasih pada siapa saja yang sanggup membuat putri kita mau makan. Tanda petik. Selama suami istri itu bicara, Kyok Ji hadir di sana, ia tidak berkata apa-apa. Akan tetapi di lain saat, selagi berkesempatan, dia pergi ke kamar nona majikannya untuk menyampaikan padanya tentang pembicaraan kedua orang tuanya. Eng Tai berpikir keras setelah mendengar ibunya hendak mengundang penujung. Ia lalu dengan tegas bertanya pada Kyok Ji. Abdi itu memastikan apa yang didengarnya, kemudian menambahkan, tetapi non, nona belum juga makan, kami semua bingung. Tanda petik. Jangan bingung, tidak apa-apa, kata Eng Tai. Terima kasih untuk beritamu ini. Kyok Ji Girang, setelah berpesan agar beritanya itu tidak diketahui orang lain, dia mengundurkan diri. Berita itu, bagaimanapun juga, melegakan hati Eng Tai. Setelah berpikir sejenak ia berkata pada Gin Sim, kau perhatikan datangnya si penujung itu. Kalau dia datang, segera temui dia dan beri dia sejumlah uang. Utarakan maksud tuan besar dan nyonya besar mengundangnya. Kau jelaskan tentang akal kita ini, minta agar dia menyiasati tuan besar dan nyonya besar. Katakan, asal dia berhasil, akan ku beri dia imbalan yang akan memuaskan hatinya. Gin Sim tertawa. Peramal yang biasa datang kemari adalah Guaviti kau, si mulut besi, katanya. Aku mengenalnya, aku akan berbicara dengannya. Namun, bagaimana dengan aku, nona? Eng Tai tersenyum. Ia maklum abdinya itu bergurau. Jangan kau tanyakan lagi, katanya, akan kuajak kau. Serta, Seng Abdi girang sekali, dia tertawa. Segera dia pergi keluar. Petang hari itu, Cokong Wan dan Teng Si sedang duduk bercakap-cakap di ruang dalam rumah mereka. Mereka membicarakan urusan anak gadis mereka, yang sedang membingungkan dan memusingkan mereka. Beberapa kali tampak mereka hanya menghela nafas panjang. Tiba-tiba saja, dari luar, dari ujung rumah, terdengar suara ting-ting, teng-teng. Itulah suara yang mereka kenal baik, suara pertanda dari seorang penujung, ahli tenung, yang biasa lewat di tempat itu. Kebetulan sekali, kata Kong Wan. Kita sedang berpikir akan mencari tukang tenung, eh, sekarang dia lewat di sini. Bukankah tak ada halangannya bila kita memanggilnya, kata Teng Si. Belum lagi Kong Wan sempat menjawab, sekonyong-konyong ginsim muncul. Nyonya besar hendak memerintahkan sesuatu? Tanyanya pada Seng Majikan. Di luar ada tukang tenung, coba kau panggil kemari, kata sinyonya. Ada yang hendak ku tanyakan. Tanda petik. Ginsim menyahut ia, tetapi ia tidak segera memutar tubuhnya untuk pergi keluar, melainkan lebih dulu menoleh pada tuan besarnya, yang ketika itu sudah bangkit dari tempat duduknya dan berjalan mondar-mandir dengan wajah muram. Melihat hal itu, dia segera cepat-cepat keluar. Tak lama kemudian dia telah kembali bersama seorang lelaki tua. Teng Si melihat, seorang tua berbaju abu-abu mengenakan ikat kepala, raut wajahnya panjang dan berwok. Di tangannya, orang itu memegang sebuah tengkeng delapan serta sepotong bumbung bambu. Di depannya rumah, orang tua itu segera menjura, memberi hormat. Nyonya ingin menghitung-hitung sesuatu tanyanya dengan hormat. Saya goti kau, biasa meramalkan segala hal. Penduduk di sekitar sini kenal siapa aku. Kong Wan sedang berdiri mengawasi tamunya itu. Ya, ada sesuatu yang ingin ku tanya, jawabnya, mendahului istrinya. Dapatkah kau menerangkannya? Tentu, tentu, cuan besar kata si tukang tenung dengan cepat. Yang cuan besar hendak tanyakan itu, anak laki-laki atau anak perempuan? Dia adalah putriku anak perempuan yang sedang sakit kata Kong Wan. Anak perempuan tegas si tukang tenung. Segera dia menurunkan tengkeng sambil memegangi bumbung bambunya. Dia menjurai ke langit tiga kali, kemudian menggoyang-goyangkan bumbung bambunya, dan akhirnya menuangkan isinya ke atas meja. Segera saja keluar, terjatuh, enam batang bambu rautan, kecil dan pendek. Keenam batang bambu itu berjatuhan saling susun. Delapan tengkeng, semacam alat musik terbuat dari batu atau kuningan. Melihat hal itu si tukang tenung terkesiap, bahkan dia berseru sendiri, ah, ini ramalan tidak baik. Cuan besar mengatakan putri Cuan sedang sakit, maka aku khawatir, tidak sampai seratus hari akan ada bencana sinar merah darah. Tanda petik. Cio Kong Wan terperanjat. Dia memang sedang bingung, sekarang dia mendengar ramalan mengerikan itu. Merah darah katanya, suaranya tak jelas. Lalu bagaimana, adakah daya untuk menangkisnya? Apakah? Bisa diperoleh pertolongan? Dan Seng Ayah pulantas mendungak ke langit. Di dalam hati, dia memuji, memohon pertolongan Tuhan yang maha kuasa. Si tukang tenung tidak segera menjawab. Teng Sip pun cemas sekali, dia bangkit berdiri. Apakah ada daya untuk menghindarinya? Tanyanya bingung. Gauti Kau tidak segera menjawab. Dia terus mengawasi ciam si sembilan batang-batang bambunya itu, dia tampak sedang berpikir keras. Baru sesaat kemudian, terdengar suaranya. Ya, ada jalan untuk menghindarinya, katanya perlahan. Putri Tuhan harus pergi dari sini, ke tempat sejauh 300 Li 10 dan di sana dia harus tinggal untuk jangka waktu tertentu. Mungkin hal ini akan membuat dia menemukan jalan keselamatan, malah petaka bisa berubah menjadi keberuntungan. Lihat ramalan ini, enam saling susun dan melintang. Ya, apalagi mengenai orang perempuan, kepergiannya ke lain tempat tak boleh ditunda-tunda lagi. Teng si bingung. Dia justru putriku, katanya. Menurut ramalan ini, apabila yang bersangkutan adalah anak perempuan, dia mestinya sudah mengerti. Sembilan ciam si, ramalan. Sepuluh satuli sama dengan sekitar 579 meter. Ilmu budaya dan usianya sekarang di atas 17 tahun? Itu usia peralihan. Bukankah dia sedang berbaring saja dan tidak mau makan atau minum? Bukankah dia anak tunggal kedua orang tuanya? Inilah saat yang sangat berbahaya. Cuan besar dan nyonya besar, aku bicara sebenar-benarnya, tetapi aku mengatakannya menurut ramalan. Cocokkah itu? Teng si menepuk meja. Ya, cocok ramalanmu itu katanya. Kemudian ia berpaling pada suaminya dan berkata, Suamiku, bagaimana? Itulah bunyi ramalannya, maka kita perlu bertindak cepat guna menghindari ancaman bahaya walau untuk sementara waktu. Menurutku, sebaiknya kita izinkan putri kita pergi. Tanda petik. Cio Kong Wan mengusap-usap janggutnya. Mengizinkan pergi ke Heng Ciu, bagaimana ya ragu-ragu? Benar, pergi ke Heng Ciu ujar Gauti kau turut bicara. Di sana tidak ada ancaman cahaya darah, bahkan tahun ini, di sana ada yang dinamakan tahun budaya. Selain itu, tindakan ini pun adalah tindakan menyingkirkan diri dari malapetaka untuk sementara waktu saja. Ya, suamiku, ku harap kau tidak ragu-ragu, sambung Teng si. Kalau begitu, biarkanlah dia pergi, kata Kong Wan akhirnya, setelah bimbang beberapa lama. Mau tak mau, hati kerasnya melunak. Ya, itu memang yang paling baik, cuan besar, tegas, si juru ramal. Di dalam hatinya dia agirang bukan kepalang. Kemudian ahli nujum ini mohon diri. Teng si membekalinya imbalan sebesar lima tahil perak. Maka bukan main senang hatinya. Cepat luar biasa, berita baik itu telah sampai ke telinga Eng Tai. Bahkan selagi ayah dan ibunya masih duduk membahas persiapan keberangkatan anak gadisnya ke Heng Chiu, tiba-tiba putrinya itu telah muncul di ruang. Tamu itu. Dua hamba sahaya wanita mengapitnya. Eng Tai sudah berdan dan rapi, rambutnya telah tergelung, dan ia berbedak tipis. Bukan main lega hati Teng si. Ibu ini segera bangkit dari kursinya dan berjalan menghampiri putri gadisnya itu. Kau sudah sembuh, nak tanyanya. Jelas ibu ini. Sangat menyayangi putrinya. Baru saja aku mendengar tentang datangnya penujum, maka aku paksakan diri datang kemari, kata Eng Tai. Ketika aku mendengar kata-kata penujum itu dan papa menyatakan mengizinkan aku pergi, aku lantas sembuh sama sekali. Kong Wan mengawasi putrinya itu. Ya, kau tampaknya sehat, katanya. Eng Tai segera mengucapkan terima kasih pada kedua orang tuanya itu. Ia memberi hormat. Sekarang ia tak usah diapit lagi oleh kedua pembantunya. Tiba-tiba sikap Kong Wan berubah menjadi dingin. Tadi kata-kata papa itu hanya main-main saja. Katanya kaku. Perkataan Gauti kau tidak ada buktinya. Papa mengiakan saja agar dia lekas-lekas pergi. Eng Tai terperanjat. Tetapi, pak, katanya, penujum itu tidak bicara main-main. Lagi pula tadi papa mengatakan di depan orang banyak bahwa papa sudah izinkan aku pergi melanjutkan pelajaran ke Heng Chiu, mengapa sekarang papa bicara lain? Oh, papa, putrimu ini sedang peluh hati. Tanda petik. Teng Si, si ibu, juga terkejut. Ia mendekati anak gadisnya itu dan merangkulnya. Nak, bicaralah baik-baik, katanya membujuk. Tapi, ma, kata-kata tadi, main-main atau bukan tanya putrinya sambil menatap ibunya. Teng Si bersikap tenang, bahkan dia tersenyum. Kong Wan mengawasi anak gadisnya itu, pikirannya bekerja keras. Apabila kau sudah mantap hendak pergi, pergilah, mama tidak menghalangimu, katanya kemudian. Tetapi, sebaliknya, papa mempunyai tiga syarat berat. Asal kau setuju kau boleh pergi, kalau tidak, sukar sekali. Tanda petik. Gadis itu mengamati ayahnya. Baiklah, kak, silakan papa sebutkan tiga syarat itu, katanya cepat. Kong Wan mengangguk. Ia berkata, kau akan menyamar sebagai laki-laki, kau harus berhati-hati. Apabila kau gagal, kau bisa merusak nama baik keluarga Cio kita. Itu mudah, kata putrinya. Papa Toh sudah mengetahui, sejak kecil aku gemar dan dan sebagai anak lelaki. Tentang hal ini harap papa jangan khawatir. Ketika itu Ginsim yang hadir bersama, maju ke depan. Dengan berani dia turut bicara. Katanya, nona akan pergi ke Heng Ciu, ia membutuhkan pelayan untuk disuruh-suruh. Maka dari itu, hambamu ini suka ikut serta. Hamba juga akan menyamar sebagai laki-laki. Seng majikan mengamati abdinya, ia bersikap kaku. Tetapi segera dia berkata, baiklah, kau boleh turut serta. Tapi kau harus berhati-hati melayani nonamu. Tentu, cuan besar, tentu sahut siap dicepat. Lalu ia mengundurkan diri. Syarat yang kedua, patanya Eng Tai dengan sabar. Sekarang ini sering sakit, kata Seng Ayah, maka dari. Itu dengan kepergianmu yang akan mengambil waktu lama ini, andai kata jatuh sakit dan papa mengirim surat padamu, kau harus segera pulang. Ya, itu benar, ujar Teng Si ikut bicara. Kau tahu, kepergianmu membuat mama selalu memikirkan kau. Mama memang ingin kau lekas pulang. Eng Tai mengangguk. Itu pasti, maka tanya. Terus ia menoleh pada ayahnya, yang ketiga, pada saknya. Ini agak sulit, katanya. Sebutkan saja, Pak Tantang putrinya. Jangankan baru agak sulit, asal aku diizinkan berangkat ke Heng Chiu, walau harus menyerbu api, aku tak akan menolaknya. Koma Chiu Kong Wan mengangguk. Baik katanya cepat. Kau boleh pergi ke Heng Chiu, namun kau harus ingat, dengan berada di sana kau jadi terpisah jauh dengan papa dan mamamu. Kami tak menjagamu, maka kau haruslah menjaga dirimu sendiri baik-baik. Kau berdua saja dengan abdimu, kalian harus saling membantu. Nanti, bila kau sudah pulang, akan ku panggil bidan untuk memeriksamu. Aku harap bidan akan menyatakan bahwa kau masih perawan. Itulah yang akan membuat wajah kita bercahaya. Eng Tai menata payahnya itu. Kalau sebaliknya, bagaimanakah, Pak Tanyanya. Apabila demikian, tak usah kau tanyakan lagi, kau harus putuskan sendiri jawab Seng Ayah. Gadis itu tersenyum. Kukira ada kesulitan apa, Pak katanya. Itu adalah urusanku sendiri, tak usah papa pikirkan, tak usah papa berpesan lagi. Nah, Pak, ketiga syarat papa akan aku penuhi. Teng si lega hatinya. Semula dia sangat khawatir karena belum mengetahui apa ketiga syarat suaminya itu. Sekian lama ia mengerutkan dahi, namun tak berani dia turut bicara. Sekarang semuanya beres. Nah, kau baru putri papa yang baik katanya pada putrinya itu seraya memegang tangan Eng Tai. Sekarang, nak, kapan kau hendak berangkat? Tanggal keberangkatannya, terserah papa, jawab putrinya. Karena papa telah meluluskan kau pergi, kata Kong Wan, kau boleh berangkat dua hari lagi, esok kau boleh ganti pakaian, Lusaka sudah bisa berangkat. Segala pakaian dan lainnya, esok boleh perintahkan Ong San berangkat lebih dulu, jadi Lusa kau bisa berangkat dengan leluasa. Akan papa sediakan seekor kuda. Ginsim akan membawa bungkusan barang-barang keperluan sehari-hari. Terima kasih, Pak, kata Eng Tai. Terima kasih, papa sangat memperhatikan segala keperluanku. Baiklah, Lusa. Aku berangkat. Sehabis berkata, Eng Tai mengajak Ginsim kembali ke kamarnya untuk menyiapkan segala sesuatu. Maka, dua hari kemudian, majikan dan abdinya itu sudah bisa memulai perjalanannya. Hari itu pun langit terang-benerang. Satu hari lebih awal, Ong San telah berangkat. Gadis itu memohon doa restu selamat jalan kepada ayah ibunya, demikian juga seng abdi kepada majikannya itu. Berbeda dari hari-hari biasanya, kali ini Eng Tai tampak seperti seorang pemuda pelajar yang tampan. Bajunya biru, sepatunya hitam. Ia tidak memakai bedak, wajahnya terlihat putih bersih. Ginsim juga menjadi seorang pemuda. Ia memakai kopiah hijau dan baju ketat berwarna hijau juga, hingga mirip sekali pelayan anak sekolah. Di saat hendak berangkat, Eng Tai memberi hormat pada ayah bundanya. Dan kedua orang tuanya itu menyampaikan pesan-pesan mereka. Seng ayah dan ibu hendak mengantar anak gadisnya, tetapi putrinya itu menolak. Eng Tai menunggang seekor kuda berbulu merah coklat. Kong Wan dan Teng Si mengawasi putrinya sampai ia dan Ginsim lenyap dari pandangan. Di tengah perjalanan Eng Tai menanyakan abdinya, kau kuat menggendong bungkusan itu atau tidak? Kuat, non, jawab si abdi. Saya kuat mengangkat barang seberat 40 kati 11 sedangkan bobot bungkusan ini tak ada separuhnya. Eng Tai tertawa. Kita berjalan santai saja, katanya. Sekarang musim ketiga, bunga-bunga sedang mekar dengan indahnya. Ya, kita berjalan seperti sedang pesiar saja. Bagaimana, kau setuju? 11 satu kati sama dengan 6,25 ons. Tentu, non, sahut seng api, seng kacung sekarang. Kita bisa berjalan perlahan-lahan, atau istirahat di bawah pohon yang rindang. Tanda petik. Kau benar, kata gadis itu. Demikianlah, nona dan hambanya itu berjalan perlahan-lahan, namun sampai tengah hari mereka telah melalui kira-kira 20 hu ini adalah hari pertama kita. Kita jangan berjalan sampai terlalu letih, kata Eng Tai. Di depan, kalau ada rumah penginapan, sebaiknya kita singgah dulu. Gin Sim setuju, maka hari itu, seng malam dilewati di tempat penginapan. Keesokan paginya, mereka berangkat lagi, masih saja dengan santai sehingga mereka tak merasa lelah. Pada suatu lohor, tiba-tiba saja majikan dan hambanya itu menjadi repot. Cuaca sekonyong-konyong berubah, langit mendadak mendung. Ah seru Gin Sim. Hujan akan turun, kita perlu segera mendapatkan rumah penginapan. Di atas kudanya, Eng Tai melihat ke sekeliling. Mendung di mana-mana. Benar, hujan akan segera turun katanya. Di mana ada pondokan? Atau kita mampir saja di rumah penduduk? Gin Sim pun menoleh ke sekitarnya. Ya, kita cari rumah penduduk saja. Katanya, gadis itu mengangguk. Di arah selatan tampak sebuah tempat perhentian. Segera ia mengebah kudanya untuk berlari ke sana. Gin Sim lari mengikuti. Di tepi jalan mereka melihat sebuah tank 12. Ketempat perhentian itu, mereka menuju. Di sisi tank itu ada beberapa pohon yang liu yang besar. Ada pula satu bukit kecil dengan sebuah susukan, atau kali kecil. Di pinggirnya, tumbuh rumput-rumput hijau. 12 tank, pavilion terbuka, dibuat menyerupai gubuk. Indah sekali pemandangan alam di sini, kata Gin Sim yang juga mengamati sekitarnya. Sungguh menarik kalau dibuatkan syair. Kau benar, kata Eng Tai kepada abdinya itu. Coba kau dengar. Dan gadis itu langsung mengalunkan suaranya yang halus dan merdu. Angin besar berhembus dari arah selatan, menggoyang-goyang pohon murdai di persawahan, perjalanan jauh melelahkan si pelancong. Hingga ingin ia singgah di antara pepohonan. Eh, tanpa terasa pavilion basah kehujanan. Tanda petik. Bagus ujar Gin Sim memuji. Tetapi mendadak tangannya menunjuk ke jalan besar. Lihat di sana katanya. Ada seorang penunggang kuda dengan menggendong buntalannya sedang mendekat. Ya, dia sedang menuju kemari. Jelas dia pun ingin berlindung dari hujan.